Pemerintah Kabupaten Moro Jambi berupaya terus melakukan sosialisasi terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional. Kepada sejumlah tenaga pengajar di Kabupaten Moro Jambi, pada kegiatan ini langsung dipimpin oleh Sekretaris Daerah Moro Jambi Budi Hartono. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Moro Jambi bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dalam melakukan sosialisasi terkait dengan Basnas. Pasalnya potensi zakat yang paling banyak terletak pada Dinas Pendidikan. Sehingga upaya yang paling utama untuk mengumpulkan zakat agar meningkat yakni dengan melakukan sosialisasi dan memberi pemahaman terkait dengan manfaat jika berbagi dengan berzakat profesi kepada Basnas. Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Moro Jambi Budi Hartono, zakat yang dikeluarkan dari zakat profesi yang kumpul di Basnas digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Basnas juga memiliki program bedah rumah, bantuan bencana, beasiswa, dan beberapa program lainnya untuk masyarakat tak mampu. Budi juga berharap kepada seluruh pegawai negeri sipil Moro Jambi agar menyisihkan sedikit penghasilan untuk berzakat di Basnas Moro Jambi. Novia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan.